27 Juni tahun 2018 menjadi catatan sejarah dalam pemilihan serentak Gelombang 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Melalui hitung cepat LSI Deni JA, pasangan Herman Deru dan Mawar Diahya unggul dari 3 paslon lainnya atau memperoleh 1.394.438 suara berdasarkan hitung resmi KPU Sumsel. Setelah adanya putusan MK, tanggal 1 Oktober 2018, kedua pasangan didukung Partai Nasdem Hanura dan PAN dengan jargon bersatu Sumsel Maju dilantik Presiden sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih periode 2018-2023. Tidak terasa dua tahun keduanya memimpin Provinsi Sumatera Selatan menjadikan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan program prioritas. Lalu seperti apa progres kedua program tersebut? Kalau kita sudah bicara membangun, saya tidak bicara partai, saya tidak bicara agama, saya tidak bicara suku. tidak ada prioritas untuk salah satu agama, prioritas untuk salah satu suku atau prioritas untuk salah satu partai. Semua prioritas. Sepakat. Jalan rusak bukan rahasia umum yang selalu dikeluhkan masyarakat karena menghambat mobilitas kendaraan serta rentan terjadi kecelakaan. Sehingga ketika kampanye, kedua pasangan tersebut selalu berjanji jika terpilih akan segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang ada di daerah Sumsel. Kita berinteraksi langsung dengan warga di sana dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari mereka. Dalam pertemuan tersebut disampaikan juga bahwa infrastruktur di Kecamatan Gandus menjadi perhatian khusus bagi calon gubernur nomor urut satu ini khususnya jalan dan air bersih. Dari total 73 ruas jalan tersebar di Kabupaten Kota Sesumantara Selatan sepanjang 1.513 km di bawah kewenangan Provinsi Sumsel. Tercatat di tahun 2018, kondisinya hanya 52 persen. Sisanya rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Kini selama 2 tahun memimpin bumi Sriwijaya sekaligus memenuhi janji politiknya, kondisi ruas jalan terlihat mulai diperbaiki yang sampai saat ini mencapai 87 persen tidak ditemukan lagi kondisi jalan rusak berat. Selaras perbaikan jalan, sejumlah jembatan penghubung berfungsi mempercepat mobilitas ekonomi masyarakat juga sudah dibangun. Sedangkan jembatan yang masih progres lainnya, seperti pembangunan jembatan musik 6, ditargetkan rampung akhir bulan Desember 2020. Di tahun 2021, jalan di bawah kewenangan Provinsi ditargetkan tidak ada lagi ruas jalan rusak berat. Selain itu, 10 jembatan baru, agar terciptanya pemerataan pembangunan setiap daerah juga akan dibangun. sangat mendukung dengan adanya program infrastruktur yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur ini. Sangat berharap ke depannya juga selalu diperbaiki, selalu diperhatikan jalan-jalan, akses jalan ke daerah-daerah ini. Kepiawayan Hermandiru ketika menjadi Bupati Oku Timur 2 periode, menjadikan daerah tersebut nomor 1 daerah penghasil lumbung pangan di Sumsel, menjadi asa di sektor ketahanan pangan. Di tahun 2019, Sumsel menduduki peringkat 5 besar sebagai daerah penghasil lumbung pangan nasional. Capaian itu menjadikan Sumsel daerah penghasil pangan terbesar di Pulau Sumatera, hingga mendapatkan pin emas, serta penghargaan secara individual lainnya dari berbagai kalangan. Untuk meningkatkan produksi padi, Pemprov Sumsel tidak hanya memberikan bantuan alat pertanian kepada petani, melainkan juga membantu pelancaran distribusi pupuk, benih padi, pembuatan sodetan, serta mesin pompa. Bahkan deru membuat tim khusus, agar petani mudah mendapatkan kur tanpa agunan. Dan yang terbaru meluncurkan kartu tani, bekerja sama Kementerian Pertanian yang berguna mempermudah petani membeli pupuk bersubsidi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2019, produksi gabah padi giling di Sumsel 2,6 juta ton memang mengalami penurunan 13,05 persen dari tahun 2018. Namun hal itu tak lepas dari kemarau panjang yang terjadi di tahun tersebut. Meski apa yang dijanjikan ketika kampanye perlahan menunjukkan hasil, namun Herman Deru beserta Mawar Diahya, sejatinya tidak boleh berpuas diri. Lantaran tantangan ke depan semakin kompleks, dengan kemajuan teknologi yang begitu masif. Peran dari pemerintah daerah sangat vital, guna mengedukasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi, agar membangun mata rantai ekonomi berkesinambungan dan berdaya saing global. Terima kasih. 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 Terima kasih.